Intro Hey, ingat Rambutan ini bukan rambutan receh-receh Jadi jangan salah Jangan salah menilai rambutan ini Karena rambutan ini harganya tak ternilai Jangan menghina saya Dan jangan menganggap rambutan ini receh-receh Will you marry me? Intro 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 Birlah semua yang terindah Yang ada di dalam dunia Ini berkumpul Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Birlah semua Warga-warga disini pada sombong semua Padahal aku cuma-cuma Ya jualan rambutan Bukan saudagar, bukan kejabat, bukan pengusaha ya Malah main gas, malah lirik-lirik kayak gitu Astagfirullah Cuaca pagi ini juga sangat panas sekali Gak seperti biasanya Biasanya sangat dingin, sejuk Apalagi disini bergunungan Bu Thank you Ternyata dugaan dan firasat aku semuanya salah Ada sebagian warga yang memang gak suka dengan kedatangan pendatang baru Ada sebagian warga yang memang menghormati pendatang baru Contohnya ada kendaraan lewat masih bilang permisi, gak pora, bahasa adat Astagfirullah Jam aku Bisa ketahuan nih Kok bisa keupang kayak gini sih Kok bisa keupang kayak gini sih Ah Iya Aku telepon Dek Meme Halo Assalamualaikum Dek Iya Iya Dek Iya Masih ke sana Siap Waalaikumsalam Mari 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 Dek Beli rambutan Beli rambutan Ayo Dia punya uang Rasain dulu satu Ini Rasain satu Wah Ambil satu Ambil satu Ambil satu Iya Rasain Ini satu temennya Sini Langsung Ini rambutan cinta Langsung Geludut Iya Mantap Sama-sama Kecil-kecil lucu semua Eh Langsung saja Ke kantor Dek Meme Semoga berhasil Semoga berhasil Dek Meme Siapa sih orang itu Perasaan belum pernah lewat jalan sini itu orang Lagian orang sini juga sudah punya buah rambutan semua Awas Awas aja kalau sampai terjadi sesuatu di desa ini Pasti orang itu yang bakalan Aku hajar nanti Bodo amat Bodo amat lah Mending aku ketemu sama pacar aku dulu Oh Motor Masalah Sayang aku bakalan datang sekarang Sayang aku bakalan datang sekarang Bentar lagi Bentar lagi Aku punya tunangan Anak orang kaya Terus Dengan semua itu aku bisa hidup bahagia Ya aku jadi penasaran nih Sama ketampanannya Sama kekayaannya Bisa jadi Di dalam rumahnya tuh banyak emas batangan Wah Aku bisa hidup senang-senang disana Kalau dibandingkan sama mantan aku Ya segala jauh lah Ini kan anak pengusaha Jadinya Aku bisa Senang-senang Dengan harta kekayaannya Dan Ini kan lagian aku dijodohin ya Sama kakak aku Otomatis Kakak aku pasti gak salah pilih Dan ini kan sudah pilihan nih ya Ya mana mungkin Kakak mau Mau jodohin adiknya sendiri Dengan Orang miskin Ya kan gak mungkin Otomatis kan Orang yang bisa Dejak kerja sama dalam Bisnisnya Ya Mudah-mudahan deh Perusahaan kakak nanti Bisa tambah besar Setelah aku tunangan sama Anak Tekan kakak aku sendiri Sayang Sayang Mau ngapain lagi sih Aku ada pekeruan sama kamu Oh sayang Sayang-sayang kan kita udah putus Gini loh sayang Kita jangan sampai putus lah Aku sekarang meskipun pakai motor seperti ini Nanti kalau dulu Aku bakalan bawa mobil seperti ini Tapi nanti dulu Gimana ya kan kamu udah aku putusin Aku kan sudah ngomong sama kamu Ini udah dijodohin sama kakak aku Gini sayang Kamu dijodohin sama kakak kamu Iya Hei kamu lihat dulu Memang aku ini kurang kaya apa kurang gimana Aku kan sudah berusaha untuk lebih kaya lagi Kau masih berusaha buat jadi kaya kan Kalau calon tunangan aku itu Sudah orang kaya Sudah pengusaha Jadi Kamu ya Masih dibawa dia lah Sayang Aku ini kan belum pernah Membahagiakan kamu Jadi Ayolah kita jadian lagi Kalau perlu nanti aku bakalan jadi lebih kaya lagi deh Emang dari dulu nih aku sama kamu tidak pernah bahagia Jadi kamu jangan harap kalau aku sama kamu bisa bahagia Aku sering ngeluarkan uang kok Makanya aku sama kakak aku dijodohin Sama Anak rekan kerja kakak aku sendiri Padahal nih sayang Kalau kamu masih mau sama aku Aku itu bakalan Membeli tanah baru Yang nantinya akan aku jadikan Rumah disana buat kita berdua Ayo lah kita jadian lagi ya Nggak aku udah tegasin ya sama kamu Sudah cukup Jangan ngejar-ngejar aku lagi Aku ini sudah mau tunangan Oh jadi gitu Mentang-mentang kamu sudah punya tunangan yang baru Kamu mau ninggalin aku Ya iyalah Masih ya Kok mau ngeduain tunangan aku Ya kan nggak mungkin Aku ya Selama ini sudah berusaha Untuk terlihat lebih kaya Berusaha untuk Aku Jadi orang kaya Pada akhirnya ya Kamu tinggalin lagi Cuma gara-gara Ada yang lebih kaya lagi Udah-udah-udah-udah Kalau kamu maksa mau ngejar-ngejar aku Ya udah terserah kamu Aku sudah Punya calon tunangan yang lebih kaya dari kamu Itu kan seorang pengusaha Oke Kalau memang itu kemauan kamu Aku bakalan menerima semua keputusan kamu Tapi Aku Bakalan tungguin Tunangan kamu disini Yaudah tungguin aja disini Kalau kamu memang mau nungguin dia sampai datang Sampai dia nyamperin aku kesini Yaudah tungguin aja Mimpin kamu jangan panas ya Kalau aku sudah jadi sama tunangan aku Naksa banget sih Udah aku putusin Cara gitu Meskipun aku pakai motor seperti ini Ini kan cuma sementara Nanti Jadi Kalau misal nih Kehidupan aku sudah berubah drastis Sayang Aku Aku ini Iya apa sih Udah udah saya pegang-pegang aku lagi Kamu itu udah Keputusin Kalau memang kamu minta putus Aku gak apa-apa Kamu mintain aku putus Gak apa-apa Tapi Manakah kamu Aku mau bicara sama dia Kamu ngapain nyari-nyari kakak aku Kamu nih Bikin Ini nih kantor Udah Kamu jangan masuk kesini Nanti Karyawan-karyawan kakak aku Tau gimana Malu Katanya kamu ini ya Orang-orang kantoran Kamu bilang malu sama aku Kamu loh Kemarin-kemarinya Ngajak aku kesini Setiap hari Kamu gak apa-apa Malah gara-gara cuma ada Cowok yang lebih Kaya Yang lebih apa Segala macem Kamu malah mau sama dia Harusnya itu Kalau kamu sayang sama aku Kamu cinta sama aku Itu Tinggalin itu Gak perlu digubis Mau disuruh tunangan Atau apapun sama kakak Gini gini Udah Dari dulu aku ngajakin kamu kesini nih Motormu loh Gak pernah ganti-ganti tetep ini Jadi aku tuh malu Sayang Ini bisa diganti Asalkan kamu tetep sayang sama aku Kalau kamu tetep sayang Aku bakalan lebih rajin lagi Buat cari uang Setelah punya banyak uang Jangankan cuma motor Mobil kayak gini Nanti aku beli buat kamu Udah udah kamu jangan banyak omong Kamu nih dari dulu selalu banyak omong Banyak janji Tapi gak ada buktinya kan Mobil Motor Motormu dari dulu gak ganti-ganti Aku tuh sudah bosan sama kamu Aku sudah bosan hidup susah Sayang Daripada kita rame-rame disini Di kantor kakak kamu Lebih baik kita Berdamai Aku sama kamu kita jadian Gitu aja Gak 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 Udah kamu pergi aja sana Lagi kakak aku tau kakak aku dateng Mesti aku dimarahin sama kakak aku Gak bakal nanti kalau misalnya kakak kamu dateng kesini Aku bakalan ngomong sama dia Aku akan bilang kalau aku memang mau serius sama kamu Aku gak mau ngecewain kakak aku Kakak aku nih udah milih pasangan buat aku tuh udah pasti 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 banget Gak mungkin kan kakak aku nyariin aku calon tunangan Orang miskin apakah kan gak mungkin Otomatis kan yang sejajar sama kakak aku Sedangkan kakak aku kamu tau sendiri kan Ya oke Kalau memang itu kebawai dari kami Kita gak salah Kamu ini tetap aja Yang dikali cuma uang 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 sih Kuku dan ini aku sudah putuskan Dari sekarang kamu jalan permanjari aku lagi Dan pernah kamu ganggu-ganggu hidup aku lagi Sampai juga aku gangguin kehidupan kamu Aku disinggupi mati pengen tau Benong aku kayak apa sih Kakak jangan salah paham dulu ya Kamu ngapain disini Kakakku Kakku udah putus sama dia Tapi dia sering ganggu-ganggu aku lagi Kakakku Aku gak selalu denger Bukannya kamu sudah putus sama adikku Ngapain masih disini Gini kak Saya ini punya niatan mau serius sama adik kakak Jadi Jadi Tolonglah Berikan jalan agar kami berdua Bisa tetap menjalin hubungan gitu Dari dulu Aku sudah memberikan kamu jalan untuk hubungan dengan adik aku Tapi apa Kesempatan itu Kamu sia-siakan Kamu pikir aku gak tau ahlak kamu seperti apa Kamu pikir aku gak tau kelakuanmu seperti apa Hah? Tapi kak Aku ini kak Mau sama si Meme Lagian kakak juga kan Sudah lama mengetahui hubungan aku sama meme Seharusnya kakak sebagai Kakaknya yang Pengertian sama meme Memperbolehkan saya untuk sama meme gitu kak Asal kamu tau ya Semenjak meme pacaran sama kamu Dia selalu foya-foya Semenjak uang aku transfer ke meme Gak tau arahnya kemana Dia gak pernah menabung Iya kak Kalau masalah hal itu Masalah meme yang boros Aku bisa Membuat meme jadi lebih baik lagi ke depannya kak Asalkan kakak memberikan restu Terhadap hubungan kita kak Kalau meme boros Untuk dirinya sendiri Aku bisa memahami Tapi kalau boros untuk kamu Aku yang gak terima Aku jauh-jauh menyekolahkan meme Dan aku jauh-jauh Bekerja keras seperti ini Hanya untuk meme Dan kamu Hanya ingin memorotinya Aku yang paling gak terima disini Kak berikan aku kesempatan sekali lagi saja kak Aku bakalan berubah Akan mencintai meme Lagian Yang Bakalan kakak jodohkan ke meme itu siapa? Ya ada Itu Partner bisnis aku Padahal nih ya kak Aku sekarang sudah berproses Berproses untuk lebih kaya lagi kak Harusnya kakak ini tidak menghentikan Laju aktivitas saya yang sudah mulai bertumbuh kak Aku itu gak butuh harta kamu Aku cuma butuh ahlak kamu dan iman kamu Mau dibawa kemana meme kalau misalkan meme itu menikah sama kamu Udah-udah kamu tuh gak usah maksa-maksa kakak aku deh Kamu ini maksa banget Udah Udah Sekarang kamu jangan pernah ganggu aku lagi Yang udah dijodohin sama aku tuh pasti orang kaya ya kan kak? Ya betul Dan kamu masih Enak aja ya turun disini Halo? Mau tolong parkir disini Iya ya Ya jadilah Saya oke aku tunggu dikantar kakak aku ya See you Yaudah kak aku kesana dulu ya aku siap-siap dulu kan ntar lagi Boleh Yaudah kak Tuh Kamu udah tau sendiri kan Kalo meme itu Itu semua gara-gara cowok itu Cowok yang bakalan ditunangkan sama si meme itu Awas aja ntar lagi kalo aku liat ya Bakalan aku hajar itu cowok Terserah kamu mau ngomong apa Yang jelas-jelas aku sudah muak melihat kamu disini Sebaiknya kamu angkat kaki dari kantorku disini Oke Siap Aku bakalan pergi sekarang kak Tapi kalo misalnya orangnya nanti datang Saya bakalan kesini lagi Silahkan Awas aja itu Memang si meme itu tidak sayang apa sama aku Padahal aku sudah Otw sukses Otw sukses Otw jadi orang kaya Apa aku tunggu sini aja ya Tunangan si meme itu Awas aja ntar lagi kalo kamu muncul Bakalan aku hajar kalo perlu Kamu gak tau apa Kalo aku ini Orang yang paling sayang sama meme Motor juga Gini kalo motor tua Dinyalain aja Sampai mau ngejatuhin orangnya juga Woi Ini motor tua emang kegini nih Ini dia kantornya Waduh Aku harus cepet buru-buru Siap Rambutan 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 Woi 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 Rambutan cinta ini Pak Manis Iya pak Rambutannya Kena kepala lu Ya maaf pak Bapak juga ngebut-ngebut ini kan daerah kantor Harusnya bapak pelan-pelan disini pak Pakai trail lagi Trail juga harusnya di sawah pak Alah apa Sini 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 Eh Ini banyak semutnya juga Eh Baju aku ini bagus terus Cuma gara-gara semut Rambutannya ini Pak Bisa kotor ini Justru karakteristik dari rambutan tersebut harus memiliki semut Berarti jelas bahwa rambutan ini memetik dari pohonnya Jangan salah pak Jangan salah memendang hal rambutan seperti ini Ini harganya kalau tahu sebenarnya pak Berapa sih harganya sih? Kalau di impor ini bisa sekitar 500-1 juta pak Per ganteng seperti ini 500 500 segitu ya Aku gak bakalan beli lah Kemahalan tetap Saya kasih paham pak Sebarangan kamu Apa emosian? Kalau emosian ini turun darah pak Ini gak bakalan ada yang beli Kalau kamu jualan seperti ini Atas siapa? Enak sekali pak Jadi bapak kalau darah tinggi bisa pakai ini pak Rambutan cinta Kamu ini kalau bawa rambutan kayak gitu Jangan muter-muter kayak gitu Kepalaku berapa kali yang berkena ini Ya maka pak Bapak juga yang ngejangan berusaha Saya juga terlalu semangat Rambutanmu ini Kamu ngapain kesini? Ini kantor Kalau mau jual seperti ini Ya gak bakalan ada yang beli lah Ada langganan pak Di sini pak Ini saya kasih tahu pak Karakteristik dari rambutan tersebut Juga bisa menghitamkan rambut Jadi bapak kalau punya keluhan rambut yang agak Eh Sebarangan kamu kalau ngomong Mau kamu pakai ini ya Ini Ini Bapak kalau mengambil rambutan saya harus beli pak Alah kayak gini mau kamu jual Eh Sudah banyak semutnya Terus juga ada yang gak ada isinya ini Saya kasih paham sama bapak Justru rambutan saya banyak semutnya Berarti saya jelas Murni dan real Mengambil dari metik langsung dari pohonnya Bukan mencuri atau bukan Mengambil dari yang dari bawah Eh tapi ya Kalau Ijo Nih ijo Tetap matang pak Nih Meskipun matang apalah Aku gak mau tau Tapi kalau kamu jualan rambutan di sini Gak bakalan ada yang beli Lebih baik Kamu sekarang itu Pergi Pergi Sama jualan ini sudah pergi Malah saya harus jualan kemana pak Jualan kemana Eh Pak 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 Udah Gak perlu gaya-gaya Sampai muter-muter segala macem Kayak gitu Kalau misalnya rambutan saya jatuh Bapak Harga saya bisa runtuh pak Coba aku coba-coba Satu Emang kayak apa sih rasanya ini Apa Baik kayak gini Mau kamu jual Ada temen bapak tuh Kayaknya itu Tuh aku gak kenal tuh Siap Itu banyak semutnya ya Lebih baik Sekarang gini-gini Diam di sini Sekarang kamu pergi sana Pak pak Aduh pak Bapak jahat banget sama saya pak Kalau misalnya dalam bentar saya jatuh pak Harganya juga bisa merosot pak Bapak minta menjawab Ya Salah apa sama pak pak Salah kamu sendiri Aku naik motor Kamu gangguin tadi di jalan Bapak punya dendam sama saya Bukan punya dendam Ibu bapak gak mau cari adik bapak Eh Kamu ini cuma jualan rambutan seperti itu Harusnya gak datang ke tempat ini Ya terus saya datang kemana pak Ya di jalan lah Jangan disini Ini kantor gak bakalan ada yang beli Apa lagi Sudah pahit Banyak semutnya juga Gak bakalan ada yang ngelaku Pahit tapi bapak ngambil Bilang aja bapak doyan Cuman gak punya uang Apa kamu bilang Gak punya uang Mana uang bapak Emang kamu mau minta berapa Minta berapa kamu uang Saya gak minta bapak uang Saya minta bapak pergi Saya punya langganan disini Saya mau punya kepentingan pak Awas awas Nanti saya tusuk Punya bapak burung bapak Baru tahu rasa Awas aja kamu nanti ketemu sama aku lagi ya Bisa-bisa Semua rambutanmu ini Aku jual semuanya Kalau perlu Gak ada orang yang mau ketemu sama bapak Ketika tahu tinggal aku bapak kayak gini Apa semua orang disini kayak bapak Apa kamu boleh lihat Pak gak saya mau lihat pak Eh Katanya gak boleh lihat-lihat pak Itunya lu muter-muter terus kamu Mungkin jangan Sembarangannya di dalam Yaudah pak Lain kali hati-hati pak Apa kamu masih lihat Sana kalau kamu pergi sekarang Eh jangan ke situ loh Bapak gak tahu naik motor ini ya pak Eh Kamu ini ya Ayo kejar-kejaran pak Mau kemana bapak Mau kemana pak Gak bisa ngejarkan pak Kamu itu kalau gak ada kerjaan Lebih baik kamu Tidur Santai gitu Dulu disana Saya jualan rambutan Bapak justru yang gak ada kerjaan disini Eh kalau aku jelas ada pekerjaan ya Buat apa sih ngejarkan Eh udah Aku lebih baik sekarang Pergi aja Pak gak mau pak Ini manis pak Bodo amat Ini pak Hmm Aromanya mantap Buat vitamin Vitamin rambut Bodo amat Awas aja nanti Kalau aku ketemu Sama kamu Semutnya pak Walah Tombong amat Naik motor Legendaris Naik motor Udah kayak motor ninja aja Kayak motor gitu aja Sentuh lo Yuk apa Jangan-jangan kantor disini Penghuninya semuanya kayak gitu ya Dari saking enaknya rambutan cinta Ayo seni sampe muncet Hmm Terus buang sampah sembarangan Kalau ketahuan sama yang punya Sama si Novi Hmm Bodo amat ya Yang penting ketemu sama jodoh Mana nih jodoh aku Assalamualaikum Assalamualaikum Rambutan jodoh Rambutan cinta Meme Iya Kau mau apaan sih Meme ya Ya Kamu Kamu yang nginjolin sama aku Ih Turunin Kau mau apaan sih Ini rambutan Turunin Ini rambutan Katanya kamu juga suka rambutan Makanya aku bawa rambutan kesini Iya Kamu mau rambutan Enggak Turunin Banyak semutnya itu loh Kalau misalnya diturunin Nanti harga jualnya runtuh Merosot Karena udah kotor Dabat tanah Ini banyak semutnya Karena aku petik langsung Dari pohonnya Ini mah bukan pengus Ini bukan pengusaha Lihat-lihat kan Semutnya ke mobil Diturunin Kamu nih apa sih Ke kantor Malah bawa Sampe ini Ini kan buat kamu Kamu meme Kamu kan calon istri aku Jadi aku membawakan Semua kesukaan kamu Semua kesukaan kamu Jadi aku bawa Semuanya Ini aku petik langsung Dari pohonnya Aku naik sendiri Aku turunin sendiri Udah Udah Nama kamu fajar kan Iya pengusaha rambutan Bukan pengusaha Ini namanya Pedagang rambutan Keliling Dengerin Dengerin Duduk Taruh Taruh Kamu jahat banget sih Katanya kamu jadi calon istri Aku masa kamu Memperlakukan aku Kayak gini Kamu datang kesini Mau ketemu aku kan Ketemu calon Tunangan kamu kan Glevel tau Kalau aku punya Calon tunangan seperti kamu itu Aku gak mau Tunangan sama kamu Aku mau nikah sama kamu kok Aku gak sudi nikah sama kamu Apa lagi Lihat Ini kamu nih bawa Sembut nih kemana-mana Ini kantor Bukan pasar Kamu kalau mau jualan Jangan disini Di pasar Malah makan rambutan Eh Dengerin ya Aku itu Gak bakalan sudi Punya suami Atau calon tunangan seperti kamu Laku tunangan sama kamu Nanti bisa-bisa Tipes aku Tiap hari dikasih makan rambutan Eh Rumah sakit terus Mesti cari uang Dengan jualan rambutan Denger ya Sampai Tujuh turunan pun Aku gak bakalan Mau jadi istri kamu Apa Aku hidup susah Kalau sama kamu Aku nih cari suami tuh Yang kaya Pengusaha Yang kantornya itu Dimana-mana Kamu gak tau aja Harga rambutan ini berapa Di luar negeri Di Tiongkok Di Taiwan Di Amerika Di Los Angeles Di Nevada Harganya mahal Semutnya juga mahal Karena apa Kalkristik memang sudah Filosofi dari rambutan tersebut Banyak dikeliling semut Berarti rambutannya Sangat berharga Bagi semua kalangan Masyarakat dan rakyat Indonesia Dan bahkan dunia pun sekalipun Ingat ya Rambutan kamu itu Gundul-gundul Gak seperti rambutan Yang ada di supermarket Besar Perasaan rambutan aku Juga agak gundul Lihat aja Durinya juga enak Udah layu-layu gitu Malah bikin penyakit Makan rambutan kamu ini Kok bisa layu-layu Padahal ini baru meting Dari pohonnya Yang layu itu adalah Hati kamu terhadap aku Yang gundul itu adalah Dahi kamu Bukan rambutan aku Yang gundul itu adalah juga Bulu betis kamu Bukan rambutan aku Bulu betis Bulu betis Lihat aja Bulu betismu sampai Oh jangan-jangan Kamu gak ada kerjaan Bulu-bulu rambutan Dikasih ke betis kamu ya Kamu ngomong apaan sih Dari rambutan Ke bulu-bulu betis Kamu aja yang ngomong Bulu-bulu terus Jangan-jangan Kamu di rumah Jadi pengusaha bulu Malas banget Kurang ajar banget sih kakak ini Ngomongnya Pengusaha Pengusaha Karya raya Kan pengenya Mas batangan Bukan rambutan Kalau rambutan 2 ton 10 ton Bisa beli buat Mas-masan kamu Bisa beli buat Alat perikan kamu Bisa beli untuk Ya dibawa Ketika hijab kebul Kobil tuan Nikah awal tas Wijaha Ngalan Saya terima nikahnya Meme Binti Bulu Kamu bulu-bulu Eh kamu bulu-bulu Eh lihat Rambutan kamu hijau-hijau Kamu ini mau nyari penyakit ya Kamu racuni orang-orang ya Di sini nih kantor Kalau karyawan kakak aku pada beli semua Makan rambutan kamu Nanti malah sakit semua Fajar Rambutan ini penurun panas Rambutan ini pengobat tipes Jadi kalau misal kena tipes Kasih rambutan Langsung sembuh Gak kumat-kumat lagi Langsung Kamu ngetahori dari mana Sekolah di mana Kamu gak sekolah ya Karena kamu berpikir Secara negatif Iyih Kamu nih Lihat aja rambutan kamu Fajar Fajar Kakak sama Fajar Ini sama aja Udah kamu sama kakak aku aja Ya emang aku juga naksir sama Iyih Dikira aku suka sama kamu apa Aku memang naksir sama kakak kamu Cuman Udah apa-apa aku juga ngejoling sama kamu kok Yaudah aku terima aja Alah kalau bukan kakak aku yang ngejodohi aku sama kamu Aku juga gak bakalan mau sama kamu Aku juga lebih mau Eh aku nih nyesel Eh kamu tau Aku sampai putus si pacar aku tuh cuma demi tunangan sama kamu ya Kamu mau tanggung jawab Aku juga keluar dari rumah sampai jual rambutan juga gara-gara kamu Siapa suruh kamu jual rambutan Siapa suruh juga kamu mau tunangan sama aku Siapa suruh kamu mau dengar omongan orang tua kamu itu Siapa suruh kamu juga mau mendengarkan omongan kakak kamu Ya Allah ya Tuhan Ini kakak lagi mana sih Ini kakak siap meeting Ntar aku laporin sama kakak kamu ya Liatan mobilnya nih banyak semutnya juga Uh ya Allah ya mungun Nanti kamu nih pergi aja dari sini Ketika si mobilnya dihidupin Semuanya pasti pergi Hei 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 Diam 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 Ayo Diam Diam kenapa Yah muncul lagi si brokok Brokok Siapa ini jual rambutan di sini saya sudah suruh pergi Kamu masih di sini Kamu masih di sini Muncul lagi Muncul lagi Namanya memang brokokong yang muncul di mana-mana Ngapain sih kamu enak aja ganggu hidup orang Memang kamu gak ada kerjaan sama sekali Hah Kayak berandalan Ya aku bukan Aku sekarang mau ketemu sama pacar aku Yang mana pacar kamu Ini calon istri aku Jangan macem-macem kamu Apa sih kamu tuh Aduh Sayang Ini Ini nih Kamu ngebelain laki seperti ini Liat 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 dulu Dari penampilannya aja tuh Jualan rambutan Kamu gak salah Aduh Iya 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 Sengseng kan Kita masih bisa Balikan kan Kamu kan tadi kan Gak mau Kamu mau balikan sama wajah rambutan seperti ini Liat Rambutan sama dia Sama Hei Turunin tuh rambutanmu Lepasin 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 Kalau misalnya dilepasin Mau dibeli Mau gak dibeli Saya lepasin Ya buat apa aku beli Eh Kamu itu Eh Ini nih Coba kamu diam Sayang Sayang Iya 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 Kalau masalah katamu tadi itu Aku mau Sama kamu Sebenarnya Selama ini aku cuma diam Memperhatikan Seperti apa Yang bakalan Dijodohkan sama kamu Ternyata Seperti ini Eh Kamu itu Harusnya Sadar diri Kamu ini cuma Jualan rambutan Kamu ya ini kan terkakak aku Enak banget Bang Luda sembarangan Sini-sini kamu Sini-sini-sini Sini-sini Duduk kamu Gitu di bawah Stop ya Gitu dong dari tadi Taruh tuh rambutan Kamu tidak apa-apa Merendahkan aku Tapi jangan pernah Tapi jangan pernah merendahkan Jualan rambutan Karena pedagang rambutan di luar Sangat banyak Ingat Apa Rambutan ini Karena kalian merendahkan Dan menghina saya Karena sebuah dan suatu Dan sebuah rambutan Karena kalian tidak tahu Berapa nilai dari rambutan ini Kalau semisal kamu dan kamu Tahu harga nilai rambutan ini berapa Pasti kalian juga tidak akan bisa Merendahkan aku Sudah diam saja Memang berapa sih penghasilan Dari jualan rambutan seperti ini Mau tahu Pasti jelas Gak bakalan cukup Untuk menafkahi si meme ini Iya lah Nanti kalau aku lama-lama Nikas sama kamu Aku kena tipes dong Karena aku sudah bilang Obat tipes dan rambutan Itu taruh dari mana Kamu mau tahu Harga nilai dan berapa Harga pasalnya rambutan Berapa Berapa memang Mau tahu Mikir kan Mau tahu Kamu mau tahu Berapa sebutin Kalau memang Kamu Penghasilannya banyak Dari Rambutan seperti ini Simpel kan Kalau kamu mau tahu Harganya berapa Coba hitung semut Yang ada di rambutannya Itu Hitung aja sendiri Semut itu Dari tadi Emang kamu nih Udah rambutan Banyak semutnya Gundul-gundul Seperti yang sudah Saya katakan tadi Kamu Gundul Gundul-gundul Kamu ini Ini kurang ajar Bagus Dari tadi Aku tadi sudah bilang Kalau gak bakalan Ada Orang yang mau beli rambutan Di sini Jadi sekarang Kamu Pergi aja Sekarang Sana Pergi sana Kalau misalnya Kamu pergi gimana Kalau misalnya Aku mau nunggu Kakak kamu gimana Ya udah Tunggu aja disini Pain juga Bukan urusan aku Nanti kalau Kakak kamu datang Aku bakalan Buat dia malu Dihadapan Udah udah Sayang Gini Gini Biar Dia nikah aja Sama kakak aku Biar kakak aku Bisa nikmati Biar kena tipes Selama-lama Saya angkat kakak kamu Sama si ini Ya udah Biar dia sama kakak Kasihan Bagaimanapun Dia tetap kakak kamu Harus kita Ngasih yang terbaik juga Kamu nih gimana Si aku Lo dijodohin sama dia Sedangkan dia seperti ini Kenapa kakak aku aja Yang nikah sama dia Kok malah Aku sih Ya jelas bukan kamu Kalau kamu kan tetap Jadi milikku kan Iya kan Eh Sembarangan Buang sampah disini Kamu Ambil Ambil cepetan Ambil 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 Ini Stres Stres Jadi ini Buat kotoran Di kantor Kamu Ya iyalah Udah tau ini Kantor Ntar kalau karyawan kakak Pada lihat Kita dibilang Apa Aku Sebagai adik kakak Aduh Ya udahlah Aku Yang penting Dari rambutan ini Aku sudah mengetahui Bagaimana calon istri aku Yang jelas Kalau misal Kakak kamu datang Sini Yang jelas Kamu berdua Yang bakal menyesal Bukan aku Hehehehe Meme Eh kak Kamu ngapain Sampai Pukul-pukul Kepala rekan Bisnis aku Hah Ini Yang mau dijodohin Sama aku Iya Ini Fajar Yang mau aku jodohin Sama kamu Pengusaha Pengusaha apa Seperti ini kak Ini pengusaha rambutan gundul Shhh Kamu tuh Gak ada sopan santunnya ya Kalau ngomong Kak Aku ini ya kak Sebagai orang yang Sedang berproses untuk Memiliki kehidupan yang mapan Kakak itu Tidak salah Milih orang seperti ini Heh Kamu lagi ngapain disini Aku udah ngusir kamu Ngapain masih di kantor aku Ya aku kes Bangun bangun Apa Kesalahannya Ya aku datang kesini itu Ingin membuktikan Seperti apa Cowok yang bakalan Jadi tunangan meme Hoho Dan setelah tau Ternyata Kak Lebih baik Dibandingkan ya kak Antara aku sama ini orang Lebih baik mana me Ya lebih baik kamu lah Nah Adinya kakak sekarang Sudah punya jawaban Jadi kakak sekarang Ninggal Keputusannya sekarang juga Stop Sudah Sekarang gila Saya bicara Saya Menyamar menjadi Penjual rambutan Seperti ini Hanya untuk Menguji sifat Kesetiaan kamu Karena yang sebenarnya adalah Saya adalah Rekan bisnis kakak kamu Dan saya yang selalu Memberikan proyek Di kantor ini Dan saya Dijodohkan sama kamu Itu lantaran Papa saya Mengenal baik dari kantor ini Mengenal siapa Mengenal dari kakakmu Sebenarnya saya mencintai kakak kamu Bukan mencintai kamu Ya udah biar kakak aja yang nikah sama kamu Paling-paling Satu tahun dua tahun kalian nikah Kena tipes kamu kak Meme Jaga obongan kamu Aku gak pernah Ngajarin kamu Ngomong seperti itu Lagi yang kakak sama suruh Dijodohin aku sama tukang rambutan Bayangin kak Kalau aku nikah sama tukang rambutan Mau jadi apa perusahaan kakak Kamu pikir Hah Fajar ini tukang rambutan Kamu pikir kayak gitu Kamu 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 Bodo Dia itu Hanya menguji kesetiaan kamu Kamunya aja yang gak bisa Berbuka mata Dan berbuka hati Dan dia Adalah pemilik tunggal Fanu Entertainment TBK Kenapa Kamu kaget kan Kamu Kalau dibilangin kakaknya Gak pernah dengerin Sudah sayang Kamu sekarang sudah Mau dibandingin sama laki-laki Berdayak seperti ini Bertopeng seperti ini Dan bertali sapi Seperti ini Jauh Sayang Kan Kan Sayang Meme Maunya kamu apa sekarang sih Apa sih Tadi kamu mau ninggalin Cowok itu Sekarang setelah Kamu tahu Kalau dia adalah Pemilik perusahaan PT Fanu Entertainment Kamu milih dia Daripada aku Gimana aku tahu Kalau aku tahu Dari awal dia itu Pemilik PT Fanu Entertainment Ya aku maulah Dan aku yang tidak mau Sama kamu Ngapain juga kamu Jual rambutan Kamu kan Buat mipu Kamu tuh Coba dari awal Aku tahu kak Ya aku kan gak mungkin Seperti ini Sudahnya kamu jangan Malu-maluin kakak Di depan fajar Kamu punya mulut Tapi gak pernah dijaga deh Karena rambutan ini Karena penjual Seperti ini Karena pedagang Bersarung Dan pedagang Berpakaian Seperti orang Orang kumuh Dan berpakaian Dan berjualan Rambutan seperti ini Aku bisa tahu Sifat dan karakter kamu Seperti apa Karena rambutan ini Yang bergundul Yang berbulu Yang tidak berbulu Kata kamu Yang banyak semutnya Ini banyak hikmah Buat aku Aku tidak salah Pilih calon istri Aku bersyukur Aku berterima kasih Terhadap rambutan Memang aku nipu kamu apa Kamu yang nipu aku Berlagak Sobaik Sok pahlawan Ketika aku kaya Dan ketika aku miskin Kamu malah menghin aku Dengan pacar kamu Pacar kamu Memang lebih ganteng Dari rambutan Masih lebih halus Rambutan ini Daripada pacar kamu Jauh Sekarang mau apa Fajar Fajar Gini deh Aku minta maaf ya Dengan sikap adik aku Tapi aku yakin kok Adik aku pasti mau menerima kamu Aku sudah tidak mau Dengan adik kamu Novi Dan asal kamu tahu Yang memberikan proyek Banyak sekali Dan bertimbun-timbun proyek Di kantor ini Adalah perusahaan aku Perusahaan aku Sangat berjasa Terhadap kantor kamu Karena perusahaan akulah Kantor kamu bisa berjalan Apa salah ketika aku Menyamar menjadi Seorang penjual rambutan Apa aku salah ketika Aku bertopi koboy Dan berpakaian sarung Seperti ini Apa aku salah Ketika aku mencoba Menguji kesetiaan adik kamu Ya gak ada yang salah sih Yang salah itu adik aku Jadi aku sebagai kakaknya Minta maaf Dan aku mulai sekarang Bisa menutup proyek Yang akan masuk Di kantor kamu Jangan-jangan Fajar Perusahaan ini kan Sangat bergantung Dengan perusahaan kamu Kalau misalkan Ditutup Ya percuma dong Perusahaanku Bakalan tutup Kamu sih Kamu gak mau minta maaf Sama Fajar Oke Aku gak akan menutup Perusahaan ini Dan aku juga gak bakal Menutup proyek-proyek aku Yang akan aku lempar ke sini Tapi dengan satu syarat Apa? Kamu yang menjadi pengganti Dari adik kamu Yang akan menjadi istri aku Fajar ini gak Aku gak salah dengar Maksudnya apa sih? Ya karena aku sudah dari Lama sekali ingin Mencintai kamu Cuman aku tidak berani Mengungkapkan rasa sayang Aku terhadap kamu Tapi malah papaku Meram tidur Mabok segala macem Lebih menjodokkan Aku sama adik kamu Papaku sudah salah lihat Papaku sudah salah menilai Papaku juga sudah Salah melihat Dari segi luarnya saja Tanpa papaku tahu Bahwa kamu layan Ada di hati aku Ya aku paham Karena papaku kan Bukan papa kandung aku Jadi mungkin Lebih memihak Dengan si adik aku Terus kamu ngapain Jelajelain papa? Laporin kamu ya Eh sayang Kamu kemana sayang? Mau rambutan? Ngapain kamu masih disini? Mau rambutan? Ingat ya Hei Hei Ingat Rambutan ini Bukan rambutan Receh-receh Jadi jangan salah Jangan salah Menilai rambutan ini Karena rambutan ini Harganya tak ternilai Jangan menghina saya Dan jangan menganggap Rambutan ini Receh-receh Rambutan ini Sayang Bener Beneran ya Kamu omongin Bener Kamu memakan Mau pakai maskawin Satu gudang rambutan Juga aku bisa penuhin Ya ntar aku tipes dong Gak apa-apa tipes Kalau kamu tipes Langsung aja makan rambutan Hah? Lujutnya Akhirnya aku gak begitu Suka rambutan loh Will you marry me? I will Akhirnya Aku juga dari rambutan juga Mendapatkan jodoh Seperti ini Dan dari rambutan juga Aku bisa menentukan Siapa pilihan hidupan Dan dari rambutan juga Siapa yang terbaik Dan siapa yang terburuk Akan jatuh Rambutan juga yang memberitahu aku Kamu mau makan rambutan? Boleh Tapi satu aja ya Satu aja Ini rambutan sangat manis sekali Seperti manisnya hatiku Ketika aku Diterima cinta oleh kamu Aku buka ya Bismillahirrahmanirrahim Kamu tukang rambutan tapi Iya bisa-bisa Jadi satunya buat aku Rambutan ini juga Memberitahu aku Bahwa Antara jodoh itu Hanyalah sepasang rambutan Jadi rambutannya juga Pertanda Bahwa kita akan berjodoh Selamanya Gapas ini kawang Ngomong-ngomong Rambutan ini dapat Dari mana? Ngambil di pohon tetangga Kan gak ada buah Buat aku menyamar Jadi aku ambil aja Tapi aku minta Bukan mencuri Yaudah, yaudah, yaudah pulang Aku jantriin ya Ini tau lajuin aja Aku yang nyetir Koncinya dimana? Ini, di aku Rambutan Kumbawa cinta Cintaku berawal dari Buah pohon rambutan Salah Cintaku berawal dari Buah rambutan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton